Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di dalam channel ma.prihanjaya Halo teman-teman Untuk video kali ini Saya memiliki 3 buah cara Untuk melepas paku rivet Jadi cara yang pertama Saya akan menggunakan mesin gerinda Dan cara yang kedua Saya menggunakan obeng serta martil ya teman-teman Dan cara yang ketiga Saya menggunakan bor tangan Jadi di antara ketiga cara ini Menurut teman-teman Mana yang paling efektif untuk membuka paku rivet Silahkan komen di dalam komentar Mana yang lebih efektif dan yang lebih bagus Serta lebih cepat Untuk yang belum subscribe Silahkan subscribe, like dan komen Jadi silahkan tonton video ini Sampai selesai Oke teman-teman Inilah persiapan awal Untuk melepaskan paku rivet Jadi kita bor terlebih dahulu Untuk memasukkan paku rivetnya ya teman-teman Saya sudah siapkan 3 buah paku rivet Untuk kita pasang Disini saya menggunakan paku rivet 4mm Mungkin bagi teman-teman yang ingin mencoba Untuk memakai paku rivet lebih besar Juga tidak apa-apa ya teman-teman Ini untuk contoh Saya menggunakan paku rivet berukuran 4mm Dan ini sudah selesai teman-teman Ini paku rivetnya Kita lihat sudah terpasang Sebanyak 3 buah Saya menggunakan bajaringan Untuk mengetesnya ya teman-teman Oke Langkah yang pertama Saya menggunakan Atau cara yang pertama Menggunakan musim berindah seperti ini teman-teman Kita habiskan bagian atasnya Setelah habis Kita pukul saja yang bagian di bawahnya Dia akan otomatis terbuka ya teman-teman Dan ini hasilnya teman-teman Ini sudah terbuka ya teman-teman Untuk cara yang pertama Dan untuk cara yang kedua Kita menggunakan besi ataupun obeng Juga bisa ya teman-teman Disini saya menggunakan besi yang saya tajamkan Kita pukul-pukul Dan kita Usuk saja bagian bawahnya Sudah lepas ya teman-teman Dan untuk cara yang terakhir Atau cara yang ketiga Saya menggunakan mata bor Ukuran 4mm Kita bor saja sampai tembus Langsung bagian bawahnya Sudah otomatis jatuh teman-teman Cuma kekurangannya Kalau memakai bor Bekas paku rivetnya Nempel ya teman-teman Jadi seperti ini Dia masuk ke mata bornya Seperti ini teman-teman Masih-masihnya ada kekurangan Dan kelebihannya teman-teman Dan inilah hasilnya teman-teman Mungkin saya sedikit ulas Untuk cara yang pertama Menggunakan mesin gerinda Ini ada sedikit gesekan Ya teman-teman Gesekan bekas gerindanya Jadi sedikit-sedikit Merusak bagian Kanal C bajaringannya Oke untuk yang cara kedua Disini sedikit rusak saja teman-teman Tapi masih oke lah teman-teman Tidak terlalu kelihatan parah Untuk cara menggunakan palu Dan obeng atau besi Sekitarnya juga Masih aman ya teman-teman Masih bagus Dan ini untuk cara yang ketiga Menurut saya paling cepat Paling efektif Tapi mata bornya Atau mata Ripetnya nempel di mata bor Jadi ketiganya mempunyai kekurangan Dan juga kelebihan Mungkin bagi teman-teman Mana yang paling bagus Di antara ketiga cara ini Silahkan komen Mungkin atau ada cara Yang lebih baik Atau menarik Silahkan komen Oke ini saja Untuk kali ini teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Betul Terima kasih